Intro Sepertinya anjing-anjing ini sudah dapat buruan teman Inilah salah satu kehebatan anjing pemburu teman Mereka sudah dapat mengetahui keberadaan mangsanya meski dari jarak yang cukup jauh Bau yang ditinggalkan oleh mangsa menjadi petunjuk pertama bagi sobat otan ini Setelah mendapatkan bau tersebut, mereka akan terus ikuti sampai pada target buruan Anjing yang diturunkan juga bukan anjing sembarangan teman Mereka sudah sangat terlatih dan bisa diandalkan Kali ini target mereka adalah babi hutan Babi hutan terkenal dengan keganasannya Para anjing pemburu ini tidak kenal takut meski membahayakan dirinya sendiri Biasanya anjing pemburu ini akan bekerja sama dengan cara mengepung targetnya Dengan begitu, target tidak akan bisa lolos dan pada akhirnya akan menyerah Jika babi hutan terus berontak, maka anjing akan terus memberikan perlawanan Namun, jika target sudah menyerah, anjing-anjing pemburu ini kembali diikat agar tetap terkendali Syukurlah, pada perburuan kali ini, kalian tidak ada yang terluka ya sob Di sini, babi hutan dianggap hama Mereka kerap menjarah dan merusak kebun Pak Petani Bukan tanpa alasan babi hutan mencari makan di kebun Pak Tani Persediaan makanan alaminya di alam makin menipis akibat alih fungsi lahan Luas hutan berkurang, jadi makin sempit kan areal mereka mencari makan Ini diperparah dengan bertambahnya jumlah babi hutan setiap tahunnya Salah satu penyebabnya adalah menghilangnya pemangsa alami mereka di alam Misalnya harimau Pantas saja populasi mereka makin tak terkendali Tak hanya babi hutan saja yang menjadi hama perkebunan teman Tetapi di daerah lain, ada jenis hama yang suka mengganggu di perkebunan kopi Tuh, belum selesai otan lo bang Sudah ada isyarat kalau target sudah ditemukan Anjing-anjing pemburu ini memiliki stamina dan otot yang kuat Sehingga mendukung ketahanan fisik serta kecepatan berlari Jadi jangan harap deh hewan buruan bisa lepas begitu saja Tuh, kalian lihat nggak kalau pohon kopinya bergerak sendiri? Otan curiga, pasti targetnya berada di antara pohon kopi ini Siapa ya? Nah, ini dia teman Target buruan kali ini adalah musang pandan Pada saat pohon kopi berbuah, musang seringkali mampir untuk sekedar minum kopi Eh, makan Tentunya ini akan merugikan petani Karena sudah masuk masa panen teman Oh iya, tidak semua anjing pemburu dapat berburu musang loh Semuanya harus dilatih terlebih dahulu Selain harus dapat mencium baunya Anjing juga dilatih agar target buruannya tidak terluka Lagi-lagi nih teman Kemunculan musang sebagai hama Tidak lepas dari ketersediaan makanan yang sudah berkurang di hutan Ditambah predatornya yang juga sudah mulai punah Itulah mengapa Pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan di alam Agar populasi hewan dapat terkendali dengan baik Sepertinya paman dan sobat otan ini melihat sesuatu di aliran sungai ini deh Biawak juga merupakan salah satu hama bagi tambak yang berisi ikan Target kali ini tidak bisa dianggap enteng teman Ia bisa kapan saja memecut menggunakan ekornya Selain itu, gigitannya juga terkenal kuat dan bisa melukai siapa saja Ditambah biawak akan menjadi lebih lincah ketika berada di air Tapi si anjing pemburu ini tidak mau kalah teman Bahkan saat biawak masuk air pun Ia terus mengejar tanpa mengenal rasa takut Akhirnya si biawak dapat dikendalikan oleh anjing pemburu ini teman Keren banget sih kalian sob Otan sampai tegang melihatnya tadi Perburuan hari ini nampaknya cukup dulu ya teman Ketiga target sudah didapatkan dengan hasil yang maksimal Good job untuk kalian sob Teman, dari tadi kalian tahu enggak anjing-anjing pemburu ini jenisnya apa hayo? Anjing pemburu sebagian besar adalah anjing mongrel atau biasa kita sebut anjing kampung Anjing kampung merupakan anjing campuran yang berasal dari beragam jenis ras yang sudah tidak dapat ditelisik lagi asal-muasalnya Selain punya kemampuan dasar yang hebat Anjing kampung juga dilatih agar dapat berburu dengan baik Lihat sendiri kan? Mereka latihannya sampai loncat-loncatan seperti itu Totalitas banget deh kalian sob Memang nih usaha tidak akan mengkhianati hasil Cakep! Waduh! Ada apa ini? Kalau ada tikus dan kelabang gini pasti bukan mau pada arisen kan? Jangan-jangan kalian lagi rebutan makanan ya Sudah dong jangan berantem Kalian masih bisa berbagi makanan kok Makan betul hampir saja kena Kaki belakang kelabang mirip dengan kaki depannya Kedua sisinya menyerupai antena Hal ini memang untuk mengecoh lawannya Tuh tikus aja bingung membedakan mana kepala dan ekor kelabang Hewan berbuku ini memiliki racun pada capit di dekat mulutnya Sekali sengat lawannya bisa lemas tidak berdaya Wah kali ini kelabang tidak menggunakan sengatan untuk menghalau lawannya Kelabang lebih memilih menggunakan kaki belakangnya Wah selamat kamu dari sengatan kelabang sob Sekarang mending kamu kabur Kakimu memang selalu menjadi bagian menarik untuk di kulik sob Otan penasaran deh dengan bentuk jejak kakimu Kakimu kan banyak banget Satu, dua, tiga, dua puluh satu pasang Kira-kira kayak gimana ya jejak kakimu Yuk kita tes aja Kak Wijil udah siapkan pewarna makanan dan kertas putih nih Dua benda ini bisa kita pakai untuk melihat jejak kaki si kelabang teman Kamu sudah siap sob? Ayo jalan! Loh, loh 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 Kok gak ada jejaknya sih? Jangan-jangan kamu jalan melayang lagi Coba kamu jalan lagi deh sob Tuh kan gak ada Oh ternyata kamu punya kaki yang tipis dan tajam tuh Jejaknya jadi samar banget Hampir gak keliatan Ehm, Otan harus menguji karakter kakimu lebih lanjut nih Penasaran banget deh Nah sekarang giliran karakter kakimu yang menyiapkan tantangan buat kamu sob Kalau kaki-kakimu cukup tajam untuk tidak meninggalkan jejak Kira-kira bisa gak ya kamu berjalan di atas perkat seperti ini Atau malah terjebak dan menempel Oke, the moment of truth Ayo Kak Risa, kita lepasin kelabangnya Uh, kelabang bisa berjalan dengan mudah teman Kelabang berjalan di atas kaki-kakinya Artinya tidak ada bagian tubuh yang menempel pada permukaan Hal inilah yang memudahkan kelabang menyusuri alas lengket tanpa kesulitan yang berarti Hebat kamu sob Jumlah kaki yang banyak Ternyata malah membuat hewan berbuku ini bisa menerabas segala medan dengan mudah Gak percaya Ayo deh kita tes Otan dan Kak Risa sudah menyiapkan seutas tali tambang nih Ayo sob, tunjukkan kemampuanmu Tuh kan, sekarang teman-teman percaya kan sama Otan Gak cuma bisa melangkah ringan di atas alas yang lengket Kaki-kaki kelabang juga mampu mencengkram tali tambang dengan baik Weh, bisa jalan sambil bergantung juga kamu sob Mau pamer ya kamu Hihihi, sombong amat Dengan jumlah kaki yang banyak, kelabang jadi bisa membagi berat tubuhnya secara merata Kalau cuma jalan bergantung seperti ini sih, cemen buat kamu ya sob Hihihi Heh, apaan tuh? Kok cepet banget? Mana kakinya panjang-panjang lagi? Kaget ya? Otan juga kaget kok Hihihi Kenal ini Sobat Otan Skutigera Koleotrata alias Kelabang Rumah Sobat Otan ini termasuk kelabang tercepat loh Dengan panjang tubuh yang cuma 3 cm aja Mereka bisa menempuh jarak 39 cm Atau 13 kali panjang tubuhnya dengan waktu 1,3 detik saja Weh, mantap kamu sob Selain membantunya berlari dengan cepat Kaki kelabang juga membantu mereka menangkap mangsa loh Kakinya bisa digunakan untuk menangkap tali laso untuk menangkap mangsa nya Weh, udah kayak koboi aja kamu sob Hihihi Wah, ada sih jago kungfu Siapa lagi kalau bukan mantis alias belalang sembah Meski ukurannya nggak lebih dari 9 cm Bukan berarti mereka nggak jago memangsa Bahkan Sobat Otan ini bisa memangsa ular pohon yang lebih besar dari ukuran tubuhnya Sob, awas Sob, jangan lewat situ Mending kamu puter balik aja deh Daripada jadi santapan si mantis Waduh, kok ngeyel banget sih Weh, si mantis terlempar teman Gerakannya cepat banget Kok bisa? Om Meditar Tolong pake gerakan lambat dong Nah, kelihatan deh Ketika berada di bawah mantis Kelabang mengibaskan bagian tubuh depannya Dan melempar si mantis dari tempat dia berdiri Keren banget kamu sob Cakep Lah, si mantis sampai ngumpet di bawah tuh Hihihi Kamu jago kungfu apa jago main peta kumpet sih? Hihihi Teman, kalau mendengar kata ayam Pasti yang terbayang adalah ayam goreng Betul, betul, betul Di dunia, Indonesia khususnya Ayam sudah menjadi bagian lauk pauk yang tidak bisa dipisahkan Hampir semua jenis makanan sekarang menggunakan ayam sebagai bahan utamanya Teman, dibalik konsumsi daging ayam yang terus meningkat Ada keadaan yang dapat merugikan masyarakat Oknum tidak bertanggung jawab ini Malah memperjual belikan ayam yang sudah mati Alias tiran alias mati kemarin Sekarang otan mau ajak kalian nih Ke salah satu peternak yang melakukan praktik nakal ini Biasanya para peternak tidak langsung membuang jika ada ayam yang mati teman Mereka akan mengumpulkan bangkai-bangkai ini terlebih dahulu Kemudian dijual Pembelinya pun beragam dari berbagai daerah teman Biasanya mereka sudah menjadi langkanan Biasanya mereka sudah menanggung jawab ini terlebih dahulu Sangat memperjual Lihat sendiri kan teman, betapa mudahnya Agen Otan mendapatkan si ayam Tiren ini Duh, kewatan jadi serem ya Tidak hanya di peternakan saja teman Praktik jual beli ayam Tiren ini juga dilakukan di rumah pemotongan hewan Kalau di sini biasanya adalah ayam-ayam yang mati ketika dalam perjalanan dari peternakan menuju ke tempat pemotongan hewan Seharusnya ayam-ayam yang sudah mati ini tidak boleh diperjual belikan teman Bangkai ayam harus dibakar atau dikubur agar tidak menimbulkan penyakit Bangkai ayam ini sangat berbahaya loh jika kita konsumsi Serem kan? Oh iya, ayam-ayam Tiren ini banyak yang diperjual belikannya dalam bentuk yang lain Yaps, benar sekali Rata-rata mereka sudah mengolahnya terlebih dahulu agar tersamar teman Jahat banget sih paman Untuk tidak terlalu menimbulkan kecurigaan warga Paman membersihkan si ayam Tiren di rumah kontrakannya yang berada di dekat sawah Setelah bersih, barulah ia mengolahnya menjadi ayam bumbu kuning siap goreng Ini kalau dijual sudah bisa berapa? 4.000 4.000 per perang Duh paman, sampai segitunya banget sih cari uangnya Sampai-sampai mengorbankan kesehatan para pembelinya Tapi sebenarnya, seberapa bahaya sih kalau kita konsumsi si ayam Tiren ini? Lebih baik kita tanyakan ke ahlingnya saja yuk Hai Otan, apa kabar? Bu Itri, tadi Otan habis investigasi penjualan ayam Tiren nih Bu Bukannya itu berbahaya bagi kesehatan kalau dikonsumsi ya? Oke, nanti kita bahas ya Tan Tapi saya obsesin dulu oke? Bu, Otan lagi di kampus Jadi berasa mahasiswa nih Udah cocok belum nih teman? Hihihi Ya, jadi sebenarnya gini Tan Jadi ayam Tiren itu kan ayam yang baru mati kemarin nih Tentunya kandungan zat gizinya itu lebih rendah dibandingkan dari kandungan zat gizi yang ada pada ayam segar Selain itu, dia juga tidak baik untuk dikonsumsi oleh kita Kenapa? Karena darahnya itu kan ada yang keluar nih Tidak sempurna dari ayamnya Sehingga bakteri-bakteri ini pada tumbuh tuh banyak di ayam Tiren tersebut Jadi kalau ada orang yang mengkonsumsi ayam Tiren tersebut Bisa sakit perut orangnya Selain bisa sakit perut, juga bisa demam Bisa sakit tipes Apalagi kalau diolahnya tidak baik dan tidak benar Itu Tan Masih ngomongin si ayam potong nih teman Selain ayam Tiren, ada satu isu yang menyebar di masyarakat Katanya si ayam potongnya sudah disuntik hormon Sehingga ia dapat dengan mudah tumbuh besar Suntikan hormon pada ayam dipercaya dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh kita Tak jarang banyak juga dari kita yang tidak mau mengkonsumsi daging ayam potong ini Apalagi bagi orang yang mengidap penyakit kanker, pasti gawat Tapi memangnya seberbahaya itu ya jika kita makan ayam potong ini karena sudah disuntik hormon Cross check lagi yuk ke ahlinya, biar gak salah informasi Nanti malah jadi hoax kan berbahaya Bu, Otan masih mau tanya lagi dong tentang perayaman Katanya kalau kita mengkonsumsi ayam potong terlalu sering tidak baik ya Karena mengandung suntikan hormon Kalau benar, ada dampaknya untuk tubuh kita gak ya bu? Ayam-ayam tersebut disuntikannya menggunakan antibiotik dan vaksin Supaya ayam-ayam tersebut tetap sehat dan tidak gampang mati Gitu ceritanya tan Terus katanya ayam potong ini juga berbahaya bagi penerita kanker ya? Kok bisa sih bu? Ya jadi sebenarnya gini tan, ketika si ayam itu disuntikkan oleh antibiotika yang terlalu berlebihan Jadi dagingnya ini akan menyandung antibiotika daging ayamnya Sehingga dia akan bersifat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker Oh berarti kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan ya bu? Supaya kita tidak terkecoh oleh daging ayam yang tidak segar Otan mau kasih tips nih untuk kalian Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika mau membeli daging ayam yang segar? Pertama, kita harus lihat terlebih dahulu warna dagingnya teman Daging ayam segar berwarna merah muda, tidak abu-abu Kulitnya pun masih terlihat putih sedikit kemerahan Hindari ayam yang berwarna pucat ya teman Karena bisa saja daging ayam tersebut sudah diberi formalin Kedua adalah tekstur daging ayam masih sangat kenyal, tidak lembek atau keras Tekstur ini bisa kita rasakan dengan memegang si daging ayam tersebut Ketiga adalah tekstur dari kulit ayam itu sendiri teman Selain harus kenyal, ia juga tidak boleh keras ataupun terlalu lembek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!